Sebuah rumah yang berada di Kampung Kalapasewu, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat dikabarkan alami kebakaran pukul 21.20 WIB pada Senin, 17 Juli 2023. Saksi mata yang bernama Zamzam Fausan yang tinggal tidak jauh dari lokasi kebakaran mengungkap bahwa api berasal dari lantai dua rumah tersebut. Saya lagi di rumah, di lantai dua lagi terima telepon, sempat terdengar suara kayak batu yang lagi diturunkan dari truk. Saya sempat abaikan. Tapi setelah lama-lama, banyak terdengar suara orang, dan bapak saya dari bawah langsung ngasih tahu saya, kalau rumah T.A.I. Red, pemilik rumah yang alami kebakaran, tetangga saya, kebakaran, ungkap Zamzam kepada tribun periangan. Kau melalui sambungan telepon, Senin, 17 Juli 2023. Tambahnya, saat itu api sudah membesar di lantai dua rumah tetangganya tersebut, itu sekitar jam 21.20 waktu Indonesia Barat. Lalu, polisi sama aparat desa, RT, dan lain-lain berdatangan. Warga juga mencoba bantu, Red, memadamkan api, seadanya dengan ember. Tapi api membesar dan merambat ke lantai satu dan sempat terdengar ada ledakan, di dalam rumah, mungkin tabung gas, lengkap Zamzam. Ia juga memperkirakan, bahwa kurang lebih pada pukul 21.48 WIB pemadam kebakaran, Damkar Kabupaten Tasikmalaya, tiba di lokasi, datang sekitar lima kendaraan pemadam. Baru sekitar pukul 22.55 WIB, api sudah padam, pungkasnya, keterangan foto, sebuah rumah yang berada di kampung Kalapasowu. Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dikabarkan alami kebakaran pukul 21.20 WIB pada Senin, 17 Juli 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!